Jika kalian masih ingat dengan episode Jellyfish Hunter, ketika adegan yang menampilkan Tuan Krab sedang mendengarkan lagu dengan perangkat musik headset yang dipasang pada bagian matanya, nah pastinya kalian sempat merasa aneh dan menganggap bahwa adegan ini merupakan sebuah kesalahan yang ada pada kartun Spongebob. Tetapi akhirnya, semua asumsi kalian tersebut nyatanya terbantakan ya guys setelah adanya episode yang menampilkan scene diperlihatkannya kuping Tuan Krab ketika dalam episode The Googly Artist, yang mengindikasikan bahwa selama ini Tuan Krab memiliki kuping, ya meskipun letaknya bukan di bagian matanya, akan tetapi seenggaknya Tuan Krab memiliki kuping yang bisa mendengar, dan hal itu juga bukan sebuah kesalahan ya guys.